Nah guys di episode sebelumnya seperti yang kita tahu bahwa Pak Arman akan menarik Lula masuk ke perusahaannya ya guys Namun jika Lula berhasil masuk dan bekerja di perusahaan Agro Aditama milik Pak Arman kemungkinan besar Priska pun akan merasa tersaingi oleh hadirnya Lula di perusahaan itu Terlebih lagi seperti yang kita tahu bahwa perusahaan Pak Arman mempunyai hubungan kerjasama bersama perusahaan Buana Krop ya guys Yang saat ini dipimpin langsung oleh si Pasha Jika mereka melakukan kerjasama tentu saja pertemuan Lula dan juga Pasha akan sering terjadi karena urusan bisnis Yang dimana ketika itu terjadi dan diketahui oleh Priska tentu saja Priska akan semakin kebakaran jenggot ya guys Priska akan semakin ketakutan kehilangan Pasha karena dengan kedekatan antara Pasha dan juga Lula akan memicu hubungan antara Lula dan juga Pasha semakin dekat Itu menandakan bahwa Priska semakin terancam ya guys Dan seperti yang kita tahu Pasha pun telah mengatakan isi hatinya kepada Lula Namun sepertinya Lula masih tetap menghindar karena Lula mengetahui bahwa Pasha memiliki hubungan yang telah bertunangan bersama Pasha Namun tak menuntut kemungkinan itu pun akan dibatalkan oleh Pasha jika Pasha terus bertemu bersama Lula dalam satu pekerjaan Rasa cinta yang ada dalam hati Pasha akan semakin besar ya guys Dan kemungkinan untuk meninggalkan Priska pun semakin besar pula Dan tentu saja untuk menghancurkan Lula pun Priska akan mengalami kesulitan karena kedudukan Lula saat ini Selain didampingi oleh Pak Arman Dia pun akan bekerja di perusahaan besar milik Pak Arman itu sendiri ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!